Nah, sekarang kami akan menjelaskan cara penggunaan dan efek dari Let's Grow Fertilizer ini. Nah, jadi ini adalah pupuk yang sudah kami gunakan dari lama, jadi sekarang kami baru berani rilis ke customer, karena sudah teruji pemakaiannya selama bertahun-tahun. Nah, ini dosisnya kira-kira gimana? Nah, jadi ini satu botol ada 300 mili, dan untuk penggunaannya kami bagi menjadi dua, heavy feeding sama maintenance feeding. Bedanya apa? Kalau heavy feeding, ini kami sarankan atau kami rekomendasikan untuk tanaman yang sudah lama nggak dipupuk, atau tanaman yang mungkin kebutuhan nutrisinya tinggi, seperti tanaman sayur dan buah, atau tanaman bunga. Seperti contohnya, tanaman bunga matahari itu dia termasuk heavy feeder, dia butuh nutrisi yang sangat tinggi. Tapi tujuan utama kami mendesain pupuk Let's Grow ini ditujukan untuk tanaman-tanaman eksotis, yang metabolismenya lambat dan relatif nggak kuat terhadap pupuk-pupuk yang nutrisi tinggi, seperti NPK mutiara dan lain-lain. Jadi kami usahakan pupuk ini seaman mungkin dalam dosis yang tepat untuk tanaman-tanaman dengan metabolisme nutrisi yang relatif rendah tersebut. Nah, untuk maintenance feeding, itu adalah untuk perawatan rutin. Jadi pemakaiannya sekitar sebulan sekali ya, bisa. Nah, untuk heavy feeding gimana? Untuk tanaman yang jarang banget kita pupuk, atau mungkin belum pernah dipupuk. 100 ml dicampurkan dengan 1 liter air, dan tentunya kami sarankan menggunakan air yang rendah TDS. Nah, jadi kesimpulannya 1 botol bisa dicampurkan langsung ke 3 liter air. Itu untuk heavy feeding. Untuk maintenance feeding selama sebulan sekali, itu dosisnya 100 ml bisa dicampurkan ke 2 liter air. Atau 1 botol ini dicampurkan langsung ke 6 liter air, yang tentunya rendah TDS ya. Dan pemakaiannya gimana? Pupuk ini kami desain khusus menggunakan celleting agent. Dan ini sifatnya bukan surfactant agent ya, seperti zat-zat kimia, perekat, pesticida. Enggak, kami enggak pakai itu, karena itu sifatnya bisa lethal untuk tanaman. Kami menggunakan celleting agent organik, jadi kami khususkan pupuk ini mampu diserap langsung oleh daun. Jadi pemakaian yang utama adalah bisa semprotkan ke daun. Untuk ke media juga bisa. Bisa disiramkan sedikit ke media, jangan terlalu dikocor. Nah, kemudian untuk efeknya nanti kami bahas ya. Nah, untuk peruntukannya gimana? Nah, tentunya bisa untuk semua succulent atau litops. Karena ini juga kami desain untuk perawatan litops kami. Bisa disiramkan, hanya disiramkan ke akar atau media ya, khusus untuk succulent dan litops. Kami sarankan jangan kena badannya, karena takutnya ada chemical burn, atau nutrition burn, atau salt burn lah. Nah, tapi kalau teman-teman mau pakai, caranya untuk succulent atau litops, kena badan, gunakan sprayer yang sehalus mungkin, semprotnya tipis-tipis aja, 2-3 kali ke badan, dan disemprotkan pada saat malam hari, dan suhunya harus dingin. Suhu maksimalnya adalah suhu ruangan, jangan suhu panas ya. Kemudian tentunya aman digunakan untuk semua jenis tanaman yang dia relatif bukan heavy feeder. Seperti contohnya nepe, anggrek, hoya, platiserium atau tanduk rusa, pakis-pakisan, tanaman caudex, aglonema. Karena tanaman-tanaman ini, kalau kita kasih pupuk yang high nutrition, mereka cenderung gampang busuk, gampang stres, lonyot, dan lain sebagainya. Karena metabolisme mereka memang pelan, kalau dibandingkan dengan tanaman-tanaman pohon ya. Seperti tanaman buah. Nah, kemudian juga efeknya apa? Ini efeknya yang mantep banget. Karena di kandungan Let's Grow ini, selain dari nutrisi organik, yang berbasiskan rumput laut, jadi nutrisinya itu, efeknya memberi nutrisi langsung via daun, melalui foliar spray. Jadi kalau teman-teman rajin, baca-baca artikel, baca-baca jurnal, memang foliar spray itu kan kontroversi ya. Banyak yang bilang nggak ngefek. Nah, cuman kita manusia itu kan orang yang penuh akal ya, apalagi orang Indonesia gitu. Dan memang basisnya manusia itu ada-ada aja, logikanya pasti selalu nemu cara. Nah, sebenarnya, biar bisa diserap oleh daun, kita harus tambahkan celeting agent tersebut. Nah, kemudian logika lainnya adalah contoh cairan kimia seperti pesticida. Paling beracun kalau kita minum dong. Tapi karena latar belakang saya juga medical atau kedokteran, kami juga sering menemukan banyak kasus cemaran residu pesticida. Hanya dengan cara kita nyolek cairannya aja via kulit. Jadi yang namanya membran sel, ada pori-porinya itu udah pasti bisa menyerap cairan apapun. Jadi di tanaman juga pasti bisa, apalagi kalau kita tambahin celeting agent. Jadi dia memberi nutrisi langsung ke daun. Dan nutrisinya apa aja? Jadi nutrisinya selain NPK, yang rendah N, jadi P dan K-nya juga lebih tinggi. Dia juga mengandung hormon-hormon pertumbuhan secara seimbang. Kemudian juga selain hormon, juga mengandung mikronutrisi atau kandungan-kandungan mineral seperti kalsium, magnesium, zinc, dan lainnya. Jadi ini udah paket pupuk yang sangat lengkap untuk tanaman-tanaman eksotis. Kemudian dia juga memberi suplementasi hormon pertumbuhan untuk tanaman. Jadi kalau teman-teman tanamannya memang sehat, disemprot ini, pasti langsung ngebut banget. Responnya juga bagus. Kemudian dia juga karena mengandung celeting agent ini, itu resep rahasia kami, itu bisa menyeimbangkan kadar organik di media. Jadi kalau teman-teman yang pakai media banyakan batunya atau mineralnya, ini bisa berfungsi sebagai pembenah tanah. Jadi kalau kebanyakan batunya, itu kan kekurangan bahan organiknya ya, seperti contoh humic acid, fulvic acid, pokoknya intinya memberi warna gelap, seperti contoh di tanah lembang. Nah, pupuk ini bisa berfungsi sebagai pembenah kadar organik di media yang kita pakai juga. Tapi nyiremnya jangan banyak-banyak ya, secukupnya aja. 2-3 kali spray atau dikocor selama 1 kali. Nah, kemudian juga dia bisa meningkatkan penyerapan nutrisi pada akar melalui kandungan bahan organik yang ada di pupuk Let's Grow ini. Kemudian juga yang terakhir, pesan saya adalah dari pengalaman kami, kami sarankan gunakan Let's Grow ini untuk tanaman yang sudah sehat dan stabil. Atau kami sangat rekomendasikan untuk nepenthes yang tumbuh sehat dan baik tapi nggak ngantong. Nah, kalau teman-teman perhatiin nepenya, peduli banget dengan nepenya, kan suka bingung ya. Nepe nggak punya kantong, terus gimana kasih makannya. Nah, ini adalah salah satu cara ngasih makannya. Disemprotkan langsung ke daun. Dan dari pengalaman kami, proses pembentukan kantong pada nepenthes itu juga membutuhkan energi. Jadi, dengan kondisi yang tepat dan responnya juga relatif baik, nepenya itu bisa ngantong juga. Karena dengan diberikan nutrisi dan hormon yang sesuai, mungkin bisa membantu memperbaiki ketidakseimbangan nutrisi dan hormon yang dibutuhkan oleh nepe tersebut. Jadi, kurang lebih nepenya akan tumbuh lebih vigor dan kita harapkan bisa langsung mau ngantong. Tapi, kami juga sarankan jangan sekali-kali gunakan untuk tanaman atau nepe, tanaman apapun lah, nggak cuma nepe, yang sedang sakit. Kenapa? Tadi kan katanya organik segala macem, terus kayaknya dahsyat banget kandungannya apapun ada. Ini silahkan. Kalau dari pengalaman kami, ini adalah obat jujur. Jadi, untuk tanaman yang sedang sakit, sekarat, dan lain-lainnya nggak sehat, kalau kami semprotkan ini via batang, daun, dan media, efeknya langsung kontan. Antara dia bangun dari dormansinya, langsung tumbuh sehat, segar-bugar lagi, atau yang sedang stres, banyak pusut, layu, lonyot, dan sebagainya, langsung segar lagi, atau saat itu juga dalam waktu yang dekat, sekitar semingguan maksimal, malah langsung mati. Itu hasil observasi kami selama bertahun-tahun pakai ini. Jadi, untuk pemakaiannya ke tanaman yang sedang tidak sehat, kami sarankan jangan gunakan Let's Grow. Resikonya adalah yang kami ceritakan. Tapi, untuk tanaman yang sedang tidak sehat, kami sarankan gunakan Radix Hormone yang ini. Oke, sekian teman-teman. Semoga membantu ya. Thank you.